Terima kasih telah menonton Atas hidup hari kemarin, saat ini dan esok yang Tuhan berikan, mari menyembahnya lewat pujian dan madah syukur. Jemaat diundang untuk berdiri. Terima kasih telah menonton 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 Aku berdoa Aku berdoa Bahagia Kitab kejar menonton Tuhan Tuhan memberi Jemaat Jemaat Tuhan 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 Allah Tuhan Allah Tuhan itu menjadi Tuhan 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 itu menceritakan Tuhan menceritakan Tuhan menceritakan Tuhan Tuhan menceritakan Tuhan menceritakan Tuhan mencerita Tuhan menceritakan Tuhan menceritakan repository geldi www.tuhan Wikipedia Atau sabat Bapak ibu dan saudara Kalau kita melihat pada ayat yang kelima B Adalah merupakan alasan mengapa Tuhan Allah menciptakan manusia Dikatakan disana bahwa Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu Alasan Tuhan mengapa menciptakan manusia Karena belum ada orang untuk mengusahakan ciptaan yang hari pertama sampai dengan hari yang kelima Belum ada orang untuk mengusahakan Bahkan tugasnya itu dilengkapi di ayat yang kelima belas Dari kejadian pasal yang kedua Ayat 15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu Jadi tugas manusia yang akan diciptakan oleh Tuhan itu Adalah untuk mengusahakan tanah Dan memelihara Bapak ibu dan saudara Pertanyaannya adalah Mengapa Di ayat yang ketujuh dikatakan bahwa Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah Yang akan dipelihara Yang akan diusahakan itu adalah tanah Sementara diciptakan manusia itu juga dari tanah Khususnya dari debu Apa hubungannya Mengapa Tuhan tidak menciptakan manusia itu Dari salah satu makhluk ciptaan yang terdahulu Misalkan dari unsur cakrawala Atau unsur bintang Atau unsur lain benda-benda yang di langit Sehingga manusia itu punya satu Prestise Punya harga diri yang lebih tinggi Dari ciptaan yang lain Malah Tuhan Allah mengambilnya itu dari debu tanah Kita tahu bahwa debu itu adalah bagian terkecil Daripada tanah Yang tidak ada nilainya Debu tanah itu adalah Yang diinjak-injak orang Kalau tanah itu kan sendiri diinjak-injak oleh makhluk hidup yang lain Tetapi yang kita lihat bahwa Justru ketika tugasnya adalah Mengusahakan dan memelihara tanah Sementara diciptakan juga manusia itu dari tanah Maksud Tuhan adalah Supaya ada hubungan erat Antara yang mengusahakan dan yang diusahakan Jadi ketika manusia itu diciptakan dari tanah Dan mengusahakan tanah Maka seharusnya ini adalah satu hubungan yang sangat erat Ibaratnya adalah Anak dan induk semangnya Karena Debu tanah itu adalah bagian dari tanah Dan kita lihat bahwa Kalau hubungan antara Yang mengelola atau yang mengusahakan ini Adalah sumber Diciptakannya dia Maka seharusnya Dia akan Dengan suka cita Dengan penuh tanggung jawab Untuk Mengerjakan Apa yang diberikan oleh Tuhan Bapak Ibu dan Saudara Kalau kita melihat dari Hubungan manusia dengan tanah Bagaimana eratnya Kita bisa lihat juga di kejadian pasal yang ketiga Ayat yang ke 17 Kejadian pasal yang ketiga Ayat yang ke 17 Lalu firmannya kepada manusia itu Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu Dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu Jangan makan daripadanya Maka terkutuklah tanah karena engkau Dengan bersusah payah engkau akan mencari rejekimu dari tanah seumur hidupmu Bapak Ibu dan Saudara Kalau kita melihat bahwa Yang bersalah itu adalah Adam Manusia yang pertama itu Tapi yang dikutuk adalah tanah Dan kita tahu bahwa nama Adam itu berasal dari bahasa Ibrani Adamah Artinya tanah Yang lengkapnya itu adalah tanah merah Karena dam itu dalam bahasa Ibrani disebut merah Jadi Adamah itu artinya tanah merah Nah kita lihat bahwa Yang salah itu adalah si Adamnya Manusianya yang salah Tapi yang dikutuk tanah Ini yang dikatakan bahwa hubungan antara manusia dengan tanah ini Begitu erat Kalau tanah itu menjadi induk semangnya Maka dia harus bertanggung jawab terhadap si manusia itu Karena dia diciptakan dari tanah itu Itu korelasinya dengan sekarang kalau kita manusia yang sekarang kan bukan diciptakan dari tanah Tapi melalui proses orang tua kita Dan kalau anaknya berbuat salah Tentunya yang akan ikut bertanggung jawab adalah orang tuanya Nah kita lihat bahwa Bagaimana Tuhan Allah Menciptakan manusia dari tanah Dan membuat satu hubungan yang sangat erat Karena tanah itu adalah sumber dimana manusia itu diciptakan Juga tanah itu adalah sumber kehidupan manusia itu Karena dikatakan disana ketika tanah itu dikutuk Maka dengan susah payah Manusia itu akan mencari rejeki dari tanah seumur hidup Bapak ibu dan saudara Jika kita melihat bahwa Hubungan manusia dengan tanah ini begitu erat Maka seyugianya bahwa manusia ini harus bertanggung jawab Terhadap tugas yang disiapkan oleh Tuhan Yaitu mengelola dan memelihara tanah itu dengan baik Tapi apakah manusia taat Apakah manusia melaksanakan tugas Untuk mengusahakan dan mengelola tanah Atau memelihara tanah itu dengan baik Bapak ibu dan saudara Mari kita lihat kejadian pasal yang ke-6 Ayat yang ke-11 dan ke-12 Kejadian pasal 6 Ayat 11 dan 12 Dikatakan disana Adap pun bumi itu telah rusak dihadapan Allah Dan penuh dengan kekerasan Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar Sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi Bapak ibu dan saudara Ternyata manusia itu tidak mentaati Apa yang dirancangkan Tuhan hadir di dunia ini Untuk memelihara tanah itu Mengusahakan tanah itu sebagai sumber kehidupan Tetapi justru merusak tanah itu sendiri Dan kita tahu bahwa Di zaman Nuh itu akhirnya Tuhan Allah Membinasakan semua makhluk hidup Termasuk manusia Di atas bumi dengan air bah Karena apa? Karena ketidaktaatan manusia Terhadap perintah Tuhan Bapak ibu dan saudara Jikalau kita melihat bahwa Mengapa Justru tanah yang Seharusnya bukan menjadi Tanggung jawab ketika Adam berbuat dosa Dan Tuhan justru Mengutuk tanah Tetapi ketika manusia itu Semakin tidak mentaati Allah Maka yang dihukum itu adalah Manusia beserta seluruh Makhluk hidup lainnya Karena Tuhan Allah sudah memberikan Kepercayaan Tetapi justru manusia tidak Menaatinya Bapak ibu dan saudara Tetapi kita melihat bahwa Bagaimana Allah mengasihi manusia itu Dari seluruh umat yang Dimusnahkan pada zaman Nuh itu Masih ada Masih ada satu keluarga Yang Tuhan biarkan hidup Yaitu Nuh dan Anak-anaknya Nuh dan keluarganya Mengapa Allah justru memilih Nuh Karena dalam kejadian Pasal 6 ayat yang Kesembilan Dikatakan bahwa Inilah riwayat Nuh Nuh adalah seorang yang Benar dan tidak Bercelah diantara Orang-orang sejamannya Dan Nuh itu Hidup bergaul dengan Allah Artinya pada zaman itu Satu-satunya yang Hidup bergaul dengan Allah Menurut Alkitab Hanya Nuh Dan dialah yang dipilih Satu-satunya keluarga Yang akan meneruskan Manusia selanjutnya Yaitu Nuh Ini menunjukkan bahwa Walaupun Allah Begitu murka Atas Pelanggaran manusia itu Tapi ada Rasa Kasih Allah Yang begitu besar Terhadap manusia Bapak ibu dan saudara Dan kita melihat bahwa Dimana Tuhan Allah Tuhan Allah Menyatakan bahwa Dia mengasihi manusia Kita lihat Kejadian 8 ayat yang ke 21 Dan 22 Ketika Tuhan Mencium Persembahan Yang harum itu Berfirmanlah Tuhan Dalam hatinya Aku takkan Mengutuk Bumi ini lagi Karena manusia Sekalipun Yang ditimbulkan Hatinya Adalah jahat Dari sejak Kecilnya Dan aku Takkan Membinasakan Lagi segala Yang hidup Seperti Yang telah Kulakukan Selama bumi masih ada Takkan berhenti-henti Musim menabur Dan menuai Dingin dan panas Kemarau Dan hujan Siang Dan malam Bapak ibu dan saudara Ini menunjukkan Begitu besar Kasih Allah Terhadap Manusia Tetapi Yang menjadi dasar Kenapa Tuhan Allah Memulihkan kembali Kutukannya Terhadap tanah itu Karena Nuh Mempersembahkan Persembahan Yang harum Di hadapan Tuhan Dasar Persembahan Yang harum Itulah Tuhan Memulihkan Kembali Kutukan Terhadap Tanah Artinya Bahwa Kita yang Hidup Saat ini Kita berada Dalam Bumi Yang tidak Lagi Dikutuk Tapi Bumi Yang diberkati Oleh Tuhan Tuhan Allah Mengatakan bahwa Dia tidak akan lagi Mengutuk Bumi itu Walaupun manusia itu Jahat dari semulanya Tetapi Tetapi justru Dia akan memberikan Berkat Dikatakan Tak akan Berhenti-henti Musim menabur Dan menuai Dingin dan panas Kemaruh dan hujan Siang dan malam Bapak Bapak Ibu dan Sedara Inilah hubungan Antara Manusia Dengan Tanah Dan ketika Manusia itu Mau Taat Sama Seperti Nuh ini Yang hidup Pergaul Dengan Allah Maka disitulah Dipulihkan Bapak Ibu dan Sedara Hubungan Yang kedua Adalah Hubungan Manusia Dengan Tuhan Masih Dalam Ayat yang Ketujuh Dari Bacaan Kita Yaitu Ketika Itulah Tuhan Allah Membentuk Manusia Itu Dari Debut Tanah Dan Menghembuskan Nafas Hidup Kedalam Hidungnya Demikianlah Manusia Itu Menjadi Makhluk Yang Hidup Manusia Itu Ketika Diciptakan Dari Debu Tanah Dibentuk Tapi Masih Berupa Arca Patung Kemudian Baru Tuhan Allah Menghembuskan Nafas Hidup Kedalam Hidung Manusia Barulah Menjadi Manusia Yang Hidup Atau Menjadi Makhluk Yang Hidup Bapak Ibu Dan Sedara Artinya Bahwa Manusia Punya Ketergantungan Hidup Dengan Allah Karena Manusia Sehingga Hidup Sehingga Hembusan Nafas Itu Adalah Nyawanya Manusia Manusia Yang Itu Adalah Milik Allah Yang Pada Waktunya Tentunya Akan Diambil Kembali Oleh Allah Bapak Ibu Dan Sedara Kalau Kita Melihat Bahwa Hubungan Manusia Dengan Allah Sebagai Sumber Hidup Dan Hubungan Manusia Dengan Tanah Sebagai Sumber Kehidupan Maka Ini Adalah Satu Hubungan Segitiga Yang Tidak Bisa Terputus Karena Manusia Bergantung Pada Tanah Karena Dari Situlah Dia Akan Menghidupi Tubuh Jasmaninya Sedangkan Manusia Berhubungan Dengan Tuhan Karena Hidupnya Ada Di Tangan Tuhan Oleh Karena Hubungan Segitiga Ini Harus Tetap Dipelihara Supaya Manusia Itu Bisa Hidup Bapak Ibu Dan Sedara Dan Ketika Hubungan Segitiga Ini Dipelihara Terus Menerus Maka Disitulah Yang Disebut Dengan Menghargai Hidup Jadi Setiap Orang Yang Menghargai Hidup Seperti Tema Yang Tertulis Dalam SBU Hari Ini Maka Tentunya Dia Harus Menyadari Hubungan Atau Relasi Dia Dengan Tuhan Sebagai Pemilik Hidup Dan Dan Hubungan Manusia Dengan Tanah Sebagai Yang Memberi Kehidupan Bapak Ibu Dan Sedara Apabila Kita Melihat Dari Hubungan Ini Maka Seyugianya Bahwa Manusia Itu Harus Taat Dan Setia Kepada Tuhan Taat Dan Setia Kepada Tuhan Yaitu Melakukan Tugasnya Untuk Memelihara Tanah Atau Bumi Dan Segala Isinya Sesuai Dengan Tujuan Penciptaan Yang Pertama Bapak Bagian Yang Kedua Bagian Yang Kedua Yang Akan Kita Merenungkan Pada Sore Hari Ini Yaitu Kita Perhatikan Kejadian Pasal Dua Ayat Yang Kedua Dan Ayat Yang Ketiga Ketika Allah Pada Hari Ketujuh Telah Menyelesaikan Pekerjaan Yang Dibuatnya Itu Berhentilah Ia Pada Hari Ketujuh Dari Segala Pekerjaan Yang Telah Dibuatnya Itu Lalu Allah Memberkati Hari Ketujuh Itu Dan Menguduskannya Karena Pada Hari Itulah Ia Berhenti Dari Segala Pekerjaan Penciptaan Yang Telah Dibuatnya Itu Bapak Ibu Manajemen Waktu Allah Juga Menyiapkan Itu Untuk Manusia Ketika Ditugaskan Untuk Mengelola Tanah Tetapi Dikatakan Bahwa Enam Hari Lamanya Engkau Bekerja Dan Pada Hari Yang Ketujuh Engkau Harus Berhenti Dan Itu Merupakan Salah Satu Hukum Dalam Sepuluh Hukum Torah Yaitu Ingatlah Hari Sabat Dan Kuduskanlah Ada Hari Perhentian Dan Allah Memberikan Contoh Bahwa Enam Hari Lamanya Dia Mengerjakan Pekerjaan Penciptaan Dan Pada Hari Yang Ketujuh Dia Berhenti Sehingga Itu Diperintahkan Dalam Salah Satu Hukum Torah Yaitu Manusia Pun Harus Mentaati Dan Melakukan Itu Ada Waktu Untuk Bekerja Dan Ada Waktu Juga Beristirahat Dan Pada Waktu Beristirahat Itu Kalau Kita Lihat Tradisi Bangsa Yahudi Pada Hari Sabat Itu Mereka Berdoa Ke Sinagoge Atau Ke Rumah Ibadah Kemudian Setelah Kembali Mereka Masak Masakan Yang Bermacam Macam Dan Berkumpul Bersama Keluarga Dan Mereka Makan Bersama Mereka Merayakan Hari Istirahat Itu Bapak Ibu Dan Sedara Ada Pertanyaan Saya Pernah Mengikuti Satu Dialog Antara Seorang Kristen Dan Seorang Non Kristen Yang Non Kristen Ini Bertanya Kepada Yang Kristen Mengapa Orang Kristen Beribadah Pada Hari Minggu Sementara Kita Tahu Bahwa Hari Sabat Itu Adalah Hari Sabtu Kemudian Yang Kristen Menjawab Oh Kalau Di Kristen Itu Semua Hari Adalah Harinya Tuhan Jadi Mau Beribadah Hari Apa Saja Tidak Ada Masalah Kemudian Yang Non Kristen Minta Kepada Yang Kristen Bisa Enggak Tunjukkan Dalilnya Atau Ayatnya Di Dalam Alkitab Adakah Perintah Bahwa Ibadah Itu Harus Hari Minggu Yang Ada Itu Kan Perintahnya Hari Sabat Hari Sabtu Akhirnya Yang Kristen Tidak Bisa Menjawab Karena Dia Memang Mungkin Tidak Siap Atau Karena Memang Selama Ini Dia Hanya Mengikuti Tradisi Hanya Memahami Sekedar Bahwa Hari Minggu Itu Adalah Tanggal Merah Hari Minggu Itu Adalah Dari Nenek Moyang Kita Memang Selalu Beribadah Jadi Kita Beribadah Di Hari Minggu Bapak Ibu Dan Sedara Hal Ini Sebenarnya Bisa Kita Lihat Dalam Kitab Keluaran Pasal Yang Kedua Belas Kitab Keluaran Pasal Yang Kedua Belas Ini Untuk Menambah Pengetahuan Bagi Kita Mengapa Kita Juga Beribadah Pada Hari Minggu Padahal Yang Diperintahkan Itu Adalah Hari Sabah Mari Kita Lihat Keluaran Pasal 12 Ayat 14 16 Dan Nanti Saya Akan Sampaikan Pada Bapak Ibu Kita Perhatikan Dulu Ayat Yang Ke 14 Hari Ini Akan Menjadi Hari Peringatan Bagimu Kamu Harus Merayakannya Sebagai Hari Raya Bagi Tuhan Turun Temurun Kamu Harus Merayakannya Sebagai Ketetapan Untuk Selamanya Ayat Yang 16 Kamu Adakanlah Pertemuan Yang Kudus Baik Pada Hari Yang Pertama Maupun Pada Hari Yang Ketujuh Pada Hari Hari Itu Tidak Boleh Dilakukan Pekerjaan Apapun Hanya Apa Yang Perlu Dimakan Setiap Orang Itu Sajalah Yang Boleh Kamu Sediakan Kemudian Jadi di Ayat Yang 16 Hari Pertama Dan Hari Ketujuh Jadi Hari Minggu Dan Hari Sabat Itu Ada Pertemuan Kudus Atau Ibadah Kemudian Kita Lihat Ayat 24 Kamu Harus Memegang Ini Sebagai Ketetapan Sampai Selama Selama Lamanya Bagimu Dan Bagi Anak Anak Dan Apabila Kamu Tiba Di Negeri Yang Akan Diberikan Tuhan Kepadamu Seperti Yang Difirmankannya Maka Kamu Harus Pelihara Ibadah Ini Ayat 26 Dan Apabila Anak Anak Berkata Kepadamu Apakah Artinya Ibadah Ini Maka Haruslah Kamu Berkata Itulah Korban Pasca Bagi Tuhan Yang Melewati Rumah-rumah Orang Israel Di Mesir Ketika Ia Menulahi Orang Mesir Tetapi Menyelamatkan Rumah-rumah Kita Lalu Berlututlah Bangsa Itu Dan Sujud Menyembah Pergilah Orang Israel Lalu Berbuat Demikian Seperti Yang Diperintahkan Tuhan Kepada Musa Dan Harun Demikianlah Diperbuat Mereka Bapak Ibu Dan Sedara Artinya Tuhan Allah Memerintahkan Pelihara Ibadah Itu Pada Hari Pertama Dan Hari Ketujuh Hari Pertama Atau Hari Minggu Itu Adalah Tujuannya Sebagai Ungkapan Syukur Kita Atas Anugrah Keselamatan Yang Diberikan Oleh Tuhan Dan Dan Anugrah Keselamatan Yang Diberikan Pada Kita Jaman Perjanjian Baru Ini Adalah Korban Pasca Itu Adalah Anak Domba Pasca Yaitu Yesus Kristus Yang Bangkit Pada Hari Minggu Pada Hari Yang Pertama Tapi Bukan Karena Yesus Kristus Bangkit Pada Hari Minggu Kemudian Kita Ibadah Pada Hari Minggu Bukan Jauh Sebelumnya Yesus Lahir Tuhan Allah Sudah Perintahkan Bahwa Pelihara Ibadah Itu Di Hari Pertama Dan Hari Yang Ketujuh Sementara Hari Yang Ketujuh Itu Hari Istirahat Hari Yang Dikhususkan Allah Untuk Mengucap Syukur Atas 6 Hari Lamanya Kita Berkarya Jadi Tuhan Allah Sendiri Memberikan Waktu Bagi Kita Bahwa Ada Waktu Untuk Kita Bekerja Tapi Ada Waktu Yang Kita Khususkan Untuk Mengucap Syukur Atas Karya-karya Kita Sebelumnya Dan Ketika Membangun Relasi Dengan Allah Pada Hari Perhentian Itu Maka Disitulah Digunakan Dengan Cara Berdoa Maupun Bersuka Cita Bersama Dengan Keluarga Tuhan Allah Sudah Merancangkan Itu Bagi Umat Manusia Jauh Sebelumnya Manusia Itu Hadir Di Bumi Ini Sampai Manajemen Waktu Pun Tuhan Atur Hanya Pertanyaannya Adalah Terkadang Kita Tidak Taat Untuk Melakukan Itu Dengan Setia Padahal Tuhan Allah Berikan Waktu Satu Minggu Tujuh Hari Dia Cuma Minta Satu Hari Dan Cuma Satu Jam Kalau Kita Ngikutin Pernyataan Tuhan Yesus Pada Saat Di Taman Getsemane Dia Bilang Kepada Murid-muridnya Ketika Dia Berdoa Dan Murid-muridnya Tidur Dia Apakah Kamu Tidak Sanggup Untuk Bertahan Satu Jam Saja Yang Diminta Cuma Satu Jam Tapi Ternyata Manusia Itu Tidak Mampu Untuk Bisa Memenuhi Itu Bapak Ibu Dan Sedara Dari Apa Yang Kita Baca Hubungan Antara Manusia Dengan Tanah Manusia Dengan Allah Dan Manusia Dengan Manajemen Waktu Yang Diberikan Oleh Tuhan Maka Mari Sedara Kita Melihat Dari Kondisi Bangsa Dan Negara Kita Yang Saat Ini Sedang Kita Hadapi Yaitu Pandemi COVID-19 Ini Sekaligus Mengajarkan Kita Bagaimana Kita Mau Taat Terhadap Aturan Aturan Yang Diberikan Harus Menggunakan Masker Harus Cuci Tangan Harus Jaga Jarak Tapi Terkadang Kita Juga Tidak Mau Taat Bapak Ibu Dan Saudara Sekaligus Juga Dengan Masa Pandemi COVID-19 Ini Memberikan Pengajaran Bagi Kita Ketika Kita Berada Di Rumah Bekerja Dari Rumah Belajar Dari Rumah Segala Aktivitas Dari Rumah Ini Juga Memberikan Kesempatan Kepada Kita Untuk Merenungkan Kembali Hubungan Kita Dengan Allah Dan Hubungan Kita Dengan Keluarga Kita Dan Itulah Manajemen Waktu Yang Sudah Dirancangkan Allah Bagi Manusia Oleh Karena Itu Bapak Ibu Dan Saudara Sebagai Penutup Dari Renungan Kita Saya Aja Kita Membaca Satu Ayat Dari Kitab Ulangan Kitab Ulangan Pasal Yang Ketiga Puluh Ayat Yang Ke Enam Belas Kitab Ulangan Pasal Yang Ketiga Puluh Ayat Yang Ke Enam Belas Kita Akan Baca Sama Sama Baik Baik Bapak Ibu Yang Berada Di Rumah Silahkan Buka Alkitab nya Ulangan Pasal 30 Ayat Yang Ke 16 Karena Pada Hari Ini Aku Memerintahkan Kepadamu Untuk Mengasihi Tuhan Allah Dengan Hidup Menurut Jalan Yang Ditunjukannya Dan Berpegang Pada Perintah Ketetapan Dan Peraturannya Supaya Engkau Hidup Dan Bertambah Banyak Dan Diberkati Oleh Tuhan Allah Di Negeri Kemana Engkau Masuk Untuk Mendudukinya Bih 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 Sedara Hanya Satu Taat Pada Perintah Dan Ketetapan Tuhan Tuhan Yus Memberkati Amin Kudengar Berkatmu Turun Bagai hujan Yang Lebah Menghidupkan Padang Turun Dan Menghibur Yang Benar Aku Pun Aku Pun Yang Berkati Aku Pun Bapak Ibu Mari kita Masuk Dalam Doa Safaat Kita Berdoa Kembali Kembali Kami Mengucap Sekur Dan Terima Kasih Kepadamu Tuhan Atas Penyertaan Tuhan Sehingga Kami Boleh Diberi Waktu Untuk Membaca Dan Merenungkan Kebenaran Firman Pada Pada Sore Atau Malam Hari Ini Tuhan Boleh Mengingatkan Kami Kembali Bagaimana Rencangan Tuhan Menciptakan Manusia Untuk Hadir Di Bumi Ini Untuk Mengusahakan Dan Memelihara Tanah Atau Bumi Dan Segala Isinya Kami Juga Boleh Diingatkan Kembali Bagaimana Ketika Manusia Merusak Bumi Dan Tuhan Murkah Oleh Karena Itu Lewat Kebenaran Firman Pada Sore Hari Ini Biarlah Tuhan Sendiri Mau Sempurnakan Dan Tuhan Mau Patrikan Firman Dalam Hati Kami Masing Masing Sehingga Kami Boleh Pedomani Dalam Hidup Dan Kehidupan Kami Biarlah Kami Terus Disadarkan Bahwa Hubungan Kami Dengan Tuhan Dan Hubungan Kami Dengan Bumi Dan Segala Isinya Adalah Satu Hubungan Yang Erat Dimana Masing Masing Harus Saling Mempertahankan Hubungan Ini Karena Sumber Kehidupan Manusia Dari Tanah Dan Sumber Hidup Manusia Dari Tuhan Sendiri Oleh Karena Itu Kami Bersyukur Karena Tuhan Boleh Mengingatkan Kami Kembali Sehingga Kami Boleh Menyadarinya Dan Kami Juga Mau Melakukannya Mentaati Segala Perintah Firman Dalam Hidup Dan Kehidupan Kami Terima Kasih Tuhan Kami Juga Mau Berdoa Bagi Keluarga Yang Pada Saat Ini Dimanapun Mereka Berada Bersama Sama Kami Untuk Memuliakan Tuhan 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 Juga Tilik Mereka Satu Persatu Dalam Pergumulan Hidup Mereka Bagi Yang Sakit Tuhan Mau Jamah Dan Tuhan Pulihkan Bagi Mereka Yang Dalam Pergumulan Karena Ekonomi Dampak Dari Pandemi COVID-19 Tuhan Kami Serahkan Dalam Kuasamu Tuhan Sendirilah Yang Memberikan Jalan Keluar Tuhan Memberikan Solusi Bagi Mereka Tuhan Melimpahkan Berkat Dengan Cara Tuhan Sehingga Mereka Yang Terdampak Boleh Menikmati Kasih Dan Kebesaran Tuhan Tuhan Menghibur Mereka Terima 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 kasih Tuhan Kami Juga Berdoa Bagi Mereka Yang Pada Hari Ini Tuhan Menganugrahkan Mereka Satu Tahun Bertambah Dalam Usia Baik Dalam Perkahwinan Mereka Maupun Kelahiran Mereka Biarlah Dengan Pertambahan Usia Mereka Semakin Dekat Dengan Tuhan Mereka boleh mengucap syukur atas anugerah Tuhan Terima kasih Tuhan Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan berkati para pemerintah Baik dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah Tuhan memakai mereka semua Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka Sehingga mereka dimampukan untuk mengelola bangsa dan negara kami Sehingga boleh keluar dari pergumulan COVID-19 ini Terima kasih Tuhan Kami serahkan seluruh kegiatan gereja kami ke dalam tanganmu Tuhan berkati pendeta Maria Pendeta Monica, Vicaris Chelsea, PHMJ, BPPJ Juga pengurus Kenampelkat Tuhan berkati juga karyawan gereja Semua mereka Tuhan berkati Semua yang terlibat pada hari ini Dalam pelaksanaan ibadah Tuhan juga memberkati mereka Tuhan memakai kami semua sebagai alat-alat Tuhan Untuk kemuliaan namamu Terima kasih Tuhan Inilah doa dan permohonan kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah Yang mempunyai kerajaan Dan puasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Ada banyak berkat sudah Tuhan berikan sampai hari ini Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Dengan mengingat ajaran Tuhan Dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 Muliakanlah Tuhan dengan hartamu Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh Sampai berlimpah-limpah Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya Sambil memberikan persembahan Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 288 ayatnya yang pertama Mari puji Raja Surba Sampai berlimpah-limpah Mari kita doakan persembahan yang kita berikan Sambil berdiri Bila hari ini kami mampu mempersembahkan syukur Semua berasal dari pada Tuhan Kami sadar Mempersembahkan syukur ini Tidak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan Tuhan Yesus Terimalah ungkapan syukur kami Amin Jemaat yang dikasih Tuhan Masih tetap berdiri Kita akan pulang Kembali dalam aktivitas kita Kita akan tetap beraktivitas di rumah Dan tetap bersyukur atas hidup dan kekuatan dari Tuhan Kidung Jemaat 357 bait yang pertama Dengar panggilan Tuhan Dan oleh wasanya Kau jadi anak Tuhan Melayat luatnya Berikan taman Tuhan Kau bisa samaku Mencarkan janat Tuhan Di dalam hidupmu Jemaat Tuhan Angkatlah hati Dan arahkanlah pikiran sedara Kepada Tuhan Serta terimalah berkatnya Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Kasih ala Bapak Dan persekutuan roh kudus Menyertai sedara Mulai saat ini Sampai selama-lamanya Amin 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 Terima kasih.